Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu mobil patroli polisi habis dibakar oleh pelaku. Menurut kesaksian warga, satu orang pelaku terlihat menyerang dengan berlari mengejar anggota POSSEC pada minggu malam dengan membawa senjata jenis katana. Masalah kedatangan langsung memadamkan api. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak hanya tim Inafis Polda Kalimantan Selatan, sejumlah perwira tinggi polisi dari Polda Kalimantan Selatan juga datang melihat tempat kejadian perkara. Dalam kejadian penyerangan POSSEC ini, satu anggota polisi berpangkat brigadir meninggal dunia karena luka senjata tajam. Dari keterangan polisi, satu pelaku diduga kuat terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS karena temuan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku. Penyerangan oleh orang tidak dikenal di POSSEC DAH Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibenarkan Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad Rifai. Dia juga mengatakan bahwa anggota POSSEC sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku yang membawa senjata tajam. Sementara motif yang menyebabkan satu anggota POSSEC DAH meninggal dunia masih dalam pengembangan Polda Kalsel dan Densus 88. Kemudian pada saat kejadian tersebut, anggota LUNADUS ini sempat melakukan perlawanan, satu lawan satu. Yang anggota dengan tangan kosong yang berlaku dengan sebilah samurai. Kenapa ini bisa dikatakan ada pergumulan pergelayanan satu lawan satu? Karena ada CCTV. Pak Kauan menyampaikan ada CCTV di ruang SPKT di lorong tengah itu dilihat CCTV-nya tergambar jelas bahwa sebelum anggota ditepas lehernya, itu ada pergumulan atau pergelayanan terhadap pelaku dengan korban kita, anggota kita. Minggu malam warga Daha Selatan Hulu Sungai Selatan Banjarmasing dikejutkan dengan api yang membumbung tinggi dari POSSEC DAH Selatan. Warga yang penasaran langsung membantu memadamkan api yang berasal dari mobil patroli yang terparkir di halaman POSSEC DAH Selatan. Diketahui pembakaran mobil patroli ini juga berimbas pada penyerangan anggota POSSEC DAH Selatan hingga menyebabkan satu polisi berpangkat brigadir meninggal dunia. Diduga kuat penyerangan POSSEC DAH Selatan ini dilakukan teroris yang terafiliasi dengan ISIS. Telah terjadi penyerangan dan pembakaran mobil patroli POSSEC DAH Selatan oleh orang tidak dikenal yang mengakibatkan satu personel POSSEC DAH Selatan, brigadir LL, mengalami luka dan meninggal dunia. Sejumlah barang bukti disita, salah satunya satu bendera hitam, identitas ISIS, berbentuk syal. Sampai bantuan dari Polres Hulu Sungai Selatan datang, pelaku tidak mau menyerah sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Hujar Kabin Humas Polda, Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad Rifai, dalam keterangan tertulisnya. Pasca penyerangan orang tidak dikenal, garis polisi dipasang di POSSEC DAH Selatan, Senin pagi. Polisi saat ini masih menyelidiki terkait jumlah pelaku penyerangan dan motifnya. Muhammad Nafis, Kompas TV, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Nafis melalui sambungan telepon. Selamat sore, Nafis. Ya, selamat sore. Olah TKP sudah selesai, hasil olah TKP-nya apa, Nafis? Untuk olah TKP, untuk sementara masih belum bisa dipastikan, masih dalam proses penyelidikan kehak polisi yang setempat, Mbak. Oke, dimana saja yang jadi titik olah TKP dan apa saja prosesnya, seperti apa prosesnya telah menceritakan? Tadi pagi, tim Inapis, Kompas TV sudah dikerjinkan, masih belum memberikan kekerangan apapun. Untuk media, dan yang lainnya juga sejak pagi menunggu dan masih belum bisa dikonfirmasi bagaimana sih keadaan di dalam pihak penyelidikan. Karena masih dijaga ketat dengan digarisi-garis polisi di sekitar lokasi. Awal kejadiannya seperti apa, Nafis, menurut informasi pihak kepolisian? Menurut informasi pihak kepolisian, untuk sementara ya, keterangan dari olah ke sekitar juga, itu rukul pada jam 2 dini hari. Pada saat itu, Beribda Azmi itu mendengar keributan di ruang SPKT yang pada saat itu posisi bersekutan berada di ruangan unit reskrip. Kemudian mendatangi ruangan SPKT dan melihat keadaan Brigadir Leonardo yang sudah mengalami luka bacok. Kemudian Brigadir Azmi tadi mendatangi kanita yang berbeda ruangan pada saat itu, untuk bersama-sama mendatangi ruangan SPKT. Kemudian, orang yang pasti kenal tersebut mengejar anggota dan menggunakan senjata tajam jenuh samurai. Menurut keterangan saksi mata, ada berapa pelaku yang dilihat? Untuk menurut keterangan saksi mata, itu ada, sementara untuk pelaku ada satu orang, satu orang yang menggunakan samurai tersebut. Tapi yang menyerang Polsek itu keseluruhan informasinya di pihak kepolisian, apakah sudah ada? Apakah memang sendirian? Atau ada dua orang? Atau seperti apa? Untuk saat ini masih belum bisa dikomplemasi dari kepolisian karena masih dalam posisi penyelidikan kepolisian. Tadi kami lihat Anda juga melancarai warga, dari keterangan warga. Apa warga mengetahui atau kenal dengan pelaku, pernah melihat pelaku? Untuk sementara informasinya untuk pelaku sendiri masih belum bisa dipastikan itu warga dari mana. Untuk warga sendiri katanya belum tidak mengenal pelaku karena pada saat kejadian itu posisi juga saat gelap dan mencekam gitu. Belum bisa dikenali ya apakah itu warga dari dahak atau bukan? Iya, benar. Barang bukti yang ada, apa saja yang dikumpulkan dari olah TKP? Untuk saat ini kita dari teman-teman wartawan yang dilapisi masih belum bisa memastikan apa saja yang ada di dalam sana. Pada waktu itu menurut keterangan saksi mata dari informasi yang Anda kumpulkan di sana, Nafis, bagaimana suasananya? Apa memang penjagaan tidak ketat atau seperti apa? Pada saat itu juga pada saat ini TKP Polsek masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan situasi mencekam banget di sini. Jadi sejumlah warga masih takut untuk keluar juga. Dan pada saat ini anggota ASKP Polsek Daha juga melaksanakan paket jaga malam. Pada saat dini hari itu apakah warga sekitar melihat orang yang mencurigai misalnya menuju ke Polsek Daha atau seperti apa, Nafis? Untuk dari warga menurut informasi warga, warga sendiri juga tidak menyadari. Tiba-tiba saja katanya ada api yang memang membungung tinggi. Jadi seolah teralihkan kepada api, sedangkan ada seseorang yang sedang berjibaku dengan polisi di dalam ruangan SPKT tadi. Tapi warga sekitar dalam beberapa waktu terakhir misalnya, apakah ada yang pernah melihat orang mencurigakan mondar-mandir misalnya di sekitar Polsek Daha Selatan atau seperti apa? Oh iya, menurut keterangan warga juga untuk beberapa hari sebelumnya itu tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Namun sempat melihat ada beberapa bendera yang ditancapkan di pagar-pagar depan Polsek Daha seperti itu. Di bendera seperti apa? Bendera-bendera hitam kalau menurut warga. Siapa yang menaruh benderanya, warga tidak tahu? Iya, tidak tahu. Tidak menurut itu. Saat ada yang mencurigakan, itu kan ada hal yang berbeda di Polsek Daha Selatan artinya dalam beberapa waktu terakhir. Apakah ada warga yang coba melapor ke polisi atau seperti apa, Nafis? Nah, untuk pada saat ini warga sudah mulai was-was. Dan juga sebelumnya warga tidak menyadari adanya bendera itu karena bendera itu juga berhukuran cukup kecil. Oke, tapi ada berapa bendera dan di mana saja posisinya itu? Puluhan bendera yang ditancapkan, yang diikat, kalau lebih cepatnya diikat di depan pagar-pagar Polsek Daha Selatan. Oh, puluhan bendera jumlahnya? Puluhan bendera, puluhan bendera. Tapi warga tidak menyadari itu? Tidak menyadari. Sampai terjadinya serangan di Polsek Daha pada dini hari tadi? Iya. Nah, adakah keterangan dari pihak kepolisian soal ini, Nafis? Masih belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Oke, sudah berapa lama ada bendera itu di depan Polsek Daha Selatan kalau menurut keterangan warga? Kalau menurut keterangan warga, warga juga banyak menyadari pada saat pencerangan itu. Namun ada salah satu warga yang menyadari memang dari sore, sore menjelang malam, sore menjelang malam itu ada tidak semua dari bendera itu serikat. Namun pada saat malam bendera itu serikat pun sampai puluhan tadi. Oke, jadi warga melihatnya baru menuju ke malam hari begitu, Nafis? Iya, benar. Sejauh ini memang bagaimana kondisi keamanan di Daha Selatan? Apakah memang sempat ada teror semacam ini? Atau ini kejadian pertama, Nafis, kalau menurut keterangan pihak kepolisian juga yang Anda amati di sana? Kalau menurut pihak kepolisian sementara dan menurut keterangan warga juga, ini kejadian pertama kali yang dialami dengan desa Daha Selatan khususnya. Jadi memang mereka memang kaget. Jadi sementara aktivitas warga pun sekarang juga senderung sunyi dan terpantau beberapa tugas kepolisian yang berjaga di depan menggunakan senjata api. Kita nantikan hasil olah tempat kejadian perkara, termasuk juga penyelidikan siapa pelakunya ini masih dicari hingga saat ini. Terima kasih Muhammad Nafis, Jurnalis Kompas TV, langsung dari Polsek, Daha Selatan.